Intro Halo guys, welcome to my youtube channel at Rubia Irma Dan hari ini saya bersama dengan DG Sylvie Yeay, saya Sylvie Ana Murni, kenalnya Mpo Sylvie kali ya Mpo Sylvie Selamat datang di Yayasan Lions Indonesia, ini kantor kami, headquarters kami Orang mengenalnya PPMLI, pusat pelayanan masyarakat Lions Indonesia Adanya di depan persis Taman Waduk Pluit Silahkan mampir ke kami, disini ada klinik hemodialisis Dimana orang bisa periksa diabetesnya dan lain sebagainya Termasuk kita meeting disini, ada business meeting, ada segala macem Silahkan mampirlah di Lions Club Indonesia Wow, dan saya mau ngobrol-ngobrol nih sama DG Sylvie Oh, silahkan, it's very pleasure Iya, kita mau ngobrol-ngobrol, yuk simak, ngobrol-ngobrol seru bersama DG Sylvie Ini klinik hemodialisis Lions Club Oke, oke Oke Ya, Indonesia butuh, kalau kan seperti ibu Harus hati itu harus kuat, harus bersih Kalau dengerin, udah maafin aja, maafin Iya Sambil itu ya? Iya Ini klinik hemodialisis klinik Ini klinik ya ibu Oke Disini kita, ini ada masyarakat yang sangat merasakan ya Merasakan pelayanan di Lions Club ya Selamat menikmati aja Bisa pakai BPJS juga kan? Bisa pakai BPJS ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Terima kasih ya Baik ya Baik ya Alhamdulillah Jadi di sini apa di sini? Ya di sini, imobialisis terlalu pusi darah Kemudian dibantu dan lain sebagainya Inilah yang kita lakukan Ini rumah kita, rumah kita Dan saya bersyukur bahwa mereka semua peduli Dan membantu jagaannya sangat baik Ini tanggal 17 Agustus 2018 Tapi tetap mereka bekerja dengan sangat Wow, ini isinya Ini adalah kepedulian Jadi ini melayani BPJS ya? Melayani BPJS Ya, gue kan pakai BPJS bisa ya Nah ini, bayangin hari libur tetap bekerja Luar biasa Luar biasa Terima kasih Mbak Terima kasih ya Pelayanan lain sebaik? Baik, bersyukur ya Bapak sehat? Pagi ya? Biasa rutin ya Pak? Ya Berapa hari sekali kesini? Sini, 2-3 kali Sini, 2-3 kali Wah, luar biasa Terima kasih Ya, terima kasih ya Sehat semuanya Oke, terima kasih banyak Semoga ini bisa menjadi pengabdian kami Yes Sekurang ini kemodialisis Oke Nah, teman-teman Disini melayani Untuk tempat pencucian darah Dan melayani dari BPJS Jadi, teman-teman Ini lokasi berada di depan waduk Boleh cerita gak? Awalnya gimana masuk Lion Dan apa yang bisa memutuskan DJ jadi Lion Join di Lion's Club nih? Ya Saya, Sylvia Namurni Atau jelasnya Distrik Governor Sylvia Namurni Dari Distrik 307A1 Kenapa saya masuk Lion? Sesungguhnya saya sudah bekerja sama lama Dengan Lion's Club Cuma mereka tidak pernah ngajak saya Kenapa? Ya, saya juga tidak tahu Mungkin karena saya waktu itu Menjabat sebagai Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Dimana banyak sekali Ternyata orang yang Mengurus masalah akte Catatan Sipil Dan saya sering berhubungan Dengan mereka Tapi Ya, itulah tadi saya katakan Mereka tidak pernah mengajak saya Saya melayani Alhamdulillah dengan sangat baik Dan mereka sudah banyak Mengenal saya Ketika saya juga Menjadi Kepala Dinas Pendidikan DKI Jakarta Juga banyak Bekerja sama dengan Lion's Tapi mereka tidak juga Mengajak saya masuk Lion's Tapi saya berterima kasih Karena mereka ternyata Sangat membantu Program-program saya Sebagai Kepala Dinas Nah, setelah saya Menjadi Wali Kota pun Di Jakarta Pusat Ternyata mereka Bekerja sama dengan saya Pinjem Monas Mau nanam pohon Dan lain sebagainya Saya tak layani mereka dengan baik Tapi tidak ada Mengajak saya masuk Lion's Tapi saya suka Dan saya tahu Makin lama saya makin mengenal Banyak tentang Lion's Club Nah, kemudian ketika Saya menjadi asisten Pemerintahan Dimana pada waktu itu Saya mewakili Bapak Gubernur DKI Jakarta Nah, disitulah Mereka baru mengajak Bagaimana kalau Silviana Murni Masuk secara pribadi Sebagai Lion's Club Oh ya, memang Lion's Club Tidak bisa masuk ya Sendiri Tidak bisa Kalau tanpa sponsor Nah, disini saya mulai tertarik Saya lihat pekerjaan Pekerjaan sangat menyentuh Masyarakat Disitulah memang Ini jiwa saya Saya pikir saya Sebagai pejabat Adalah pelayan masyarakat Saya makin senang Kalau banyak orang Yang ingin menjadi Pelayan-pelayan masyarakat Dan ternyata Memang di Lion's ini Mempersiapkan diri Untuk melakukan Pengabdian-pengabdian Yang artinya Dia ingin melayani masyarakat Saya pikir Klop dengan saya Nah, akhirnya Saya masuklah pada saat itu Ke Lion's Club Jakarta Monas Host Di bawah Sesepuh kita Senior kita Yang usianya Sekarang sudah 90 tahun Yaitu Ibu Suhardani Buzandu Arifin Nah, masuklah saya Itu juga atas sponsor Yaitu Ibu Egya Emila Seorang salah satu member Dari Lion's Club Jakarta Monas Host Nah, setelah saya masuk Saya sempat Sekitar setahun Kemudian saya Diminta untuk Membuat klub sendiri Saat itulah saya Bersama Jajaran Pemprov DKI Jakarta Karena memang Teman-teman saya adalah Para pejabat di Pemprov DKI Saya mengajak mereka Maka berkumpul Sekitar 85 Pejabat di Pemprov DKI Yang bersedia Untuk masuk Menjadi Lion's Club Munculah di Pemprov DKI Jakarta Adalah bagaimana kita Sudah mandiri dengan diri kita Tanpa harus menyampingkan Urusan keluarga Urusan mata pencarian Urusan mata pencarian Atau karir kita Tetapi juga bagaimana kita Tetap bisa mengabdi Di dalam Lion's Club Indonesia ini Nah, saya bangga Proud to be a Lion's Karena apa? Itulah jiwa saya Saya bersama teman-teman Betul-betul memang Berniat untuk mengabdi Melayani masyarakat Bahkan Saya sudah Berniat dalam hati Ingin mewakafkan diri saya Untuk Melayani masyarakat Jakarta Wow, amazing banget Oke Planning mungkin dalam Satu atau sampai Lima tahun ke depan Bersama Lion's Club Apa yang Akan DKI lakukan? Ada satu hal Yang menurut saya Sangat bagus di Lion's Demokrasinya luar biasa Ketika untuk Menduduki jabatan Sebagai distrik gubernur Juga Perjalanannya cukup panjang Dia harus bisa Harus pernah menjadi presiden Harus pernah menjadi Ketua daerah Harus pernah BOD Dua tahun Dan dia juga Harus banyak melakukan Berbagai pengabdian Nah ini yang saya kira Jenjang ini bagus Jadi benar-benar terfilter Ketika mereka Siap untuk dipilih Menjadi distrik gubernur Nah apa program kami? Sebenarnya Kalau ditanya lima tahun Sebenarnya kami cuma Punya jabatan Satu tahun Jadi presiden satu tahun Jadi ketua daerah Satu tahun Dan tentu saja VDG2 satu tahun VDG1 satu satu tahun Dan sekarang saya menjadi Distrik gubernur satu tahun Ini yang saya katakan Harus fight Berpacu dengan waktu Betul-betul Consen dengan pekerjaan Kita harus betul-betul Punya activities Yang kita laporkan Dalam MAR Atau Money activities report Kita juga harus Bagaimana terus Aswan Mengajak satu orang satu Terus menerus Untuk membership Jadi ada pelaporan Namanya MMR Bapak money membership report Itu harus kita lakukan Nah setelah itu Kita harus benar melakukan Yang namanya Global service team kita Aktivitas kita seperti apa Kita harus punya Global leadership team kita Bagaimana membuat Para Velo Lions ini Leadershipnya Jelas terlatih Betul-betul memang Terdidik menjadi Seorang pemimpin-pemimpin Bagi dirinya sendiri Dan bagi masyarakat sekeliling Nah program saya ke depan Yang saya pikir Kita harus punya Selalu punya legacy Kita selalu harus punya Hal yang kita bisa wariskan Kepada siapa Penerus-penerus kita Jangan egois Jangan merasa bahwa Oh kita ini Sudahlah Masa kita Masa kita No Kita buatlah Program-program yang Berkelanjutan Sehingga sesudah kita Bisa ditindaklanjuti Doakan saya akan membuat Legacy-legasi yang Satu Bisa menjadi publikasi Sosialisasi Lions Club Secara berkesinambungan Kemudian Kaderisasi secara Berkelanjutan juga Dan kemudian Orang akan mengenal Dengan sendirinya Jadi saya suka Mengatakan begini Jadilah PR Bagi Lions Club Setiap pribadi Bukan hanya bagian PR Yang selalu Jadilah PR Untuk Lions Club Yang selalu mengabdi Nah bicara soal Millenials nih DG Nah banyak juga Millenials yang mungkin Ada yang udah tau Ada yang belum tau Nah menurut DG Dari sudut pandang DG Nah apakah Keuntungan bagi Millenials Join Lions Club Ah saya bikin Lions Club ini Memang betul-betul Adaptif ya Mestinya adaptif Dan harus adaptif Karena itu Visi dan misinya Juga seperti itu Selalu menciptakan Leader-leader ke depan Selalu terkemuka Dalam pengabdian Nah saya melihat Bahwa Yang Lions Kau Millenials Ini penting sekali Persoalannya Bagaimana mereka punya waktu Karena biasanya mereka asik Habis kerja Mereka juga ingin Yang namanya fellowship Di Lions itu ada fellowship Dan sekarang Kalau meeting-meeting Ada bisnis meeting Ada rapat kabinet Ada pleno Dan lain sebagainya No worries Sekarang kita bisa teleconference Kita bisa video call Bisa kok Mereka tetap di tempat kerja Tapi kita regular meeting Tapi sekali-sekali Kopi darat dong Kopi darat Nah ini yang penting juga Buat kita Jadi artinya Buat millennial Satu leadershipnya terpimpin Jelas Dilatih-dilatih Dan dilatih Dengan training-training Kemudian trend-nya juga Kita selalu update Bagaimana menghadapi Global warming Dengan environment Kita punya lima main fokus kita Vision Bagaimana orang bisa melihat Kalau mata kita tidak sehat Ini menjadi konsentrasi kita Reliving the hunger Bagaimana kita punya gizi yang baik Kalau kita juga tidak peduli Terhadap anak-anak Kader-kader yang Bisa mempunyai gizi yang baik Itu menjadi concern kita Diabetes Sekarang menjadi Ketiga di dunia Ketujuh di Indonesia Ini menjadi concern kita Kemudian environment Global warming Kalau tidak peduli Dengan lingkungan hidup Siapa yang peduli Kalau bukan kita As a member Dan kemudian Childhood cancer Sekarang banyak sekali Kenapa? Karena polusi Karena fast food Karena makanan-makanan Yang mengandung merkur Sehingga banyak anak-anak Yang sudah menderita cancer Childhood cancer Juga menjadi bagian Dari main fokus kita Dalam Lions Club internasional Yang terus ditindaklanjuti Terus diprogramkan oleh Lions Club Indonesia Perkumpulan Lions Club Indonesia Nah DJ saya mau nanya dong Kalau misalnya ada Para penonton yang pengen tertarik Untuk join Lions Club ini Harus gimana nih? Apa step-step yang harus dilakukan? Karena ya mungkin ada yang kenal Ada juga yang gak kenal Kan gak bisa langsung masuk sendiri kan? Nah gimana nih Kalau yang belum ada yang sponsorin? Oke Kita punya kantor Headquarters kita Kalau di Indonesia itu Ada namanya Pusat Pelayanan Masyarakat Lions Indonesia Atau PPMLI Nah disini adalah Headquarters kita Kantor pusat kita Adanya di Jalan Waduk Ruit Taman Waduk Ruit Raya Nah bisa klik aja Langsung kita googling Nah google maps kita Atau ways kita Kita bisa lihat ke sana Datang ke sana Bisa menanyakan Bagaimana cara Di sana banyak klub Contohnya saya Sebagai di Street Gubernur 307 A1 Ada 84 klubs Nanti bisa join Kita punya buku panduan Di sana bisa Misalnya saya Contohnya adalah Di Street Gubernur Saya akan bisa mengarahkan Mengarahkan Ayu ini ada Lions Club Millennium Lions Club Jakarta Monas Millennium Silahkan Nanti ada presiden Please saya mau masuk Oke Siapa yang sponsornya? Oh presidennya Lain Afi misalnya Oh saya mau masuk Mofas misalnya Siapa presidennya? Oh Lain Yongki Oh ada lagi Saya mau masuk Ke Lions Club Tera Lions Club Kalea Lions Club Sunter Agung Lions Club Puri Cengkareng Banyak kok Di buku panduan itu Ada lengkap Kalau mau ngeklik Bisa juga Lions Club Indonesia Websitenya ada Kemudian juga Semua hampir semua A1 B1 A2 B2 Kita masih-masih punya Teritorial Silahkan masuk Kenalan Nanti akan diajak Dan jadi sponsor Karena tidak bisa masuk Ke Lions Club Tanpa sponsor Sponsor ini bertanggung jawab Untuk kelanggan Memaintain Separa membernya Sehingga Lions Club betul-betul Memang terfilter orang yang ingin Mengabdi di Lions Club Untuk kepentingan masyarakat Oke Oke DJ Oke DJ Waduh thank you banget nih DJ mungkin ada Quotes Atau Kata-kata Yang bisa Disampaikan Buat para Penonton Ya Saya ingin menyampaikan Motul dalam Saya sebagai DJ Ada smart work hard With heart Kalau bekerja keras Kalau bekerja keras saja Tanpa cerdas Capek yang ada Jadi bekerja keraslah Dengan cerdas Tapi with heart Dengan keikhlasan Kalau kita gak ikhlas Capek jeninya Jadi Maka itu Saya suka mengatakan Yuk kita bekerja keras Tapi dengan cerdas Dan dengan keikhlasan yang penuh Sehingga kita betul-betul Ingin mengakni Untuk kepentingan masyarakat Tapi tetap Utamakan keluarga Dan mata pencarianmu Karena bagaimana Kita bisa memberikan Kontribusi kepada Lions Kalau kita tidak punya Mata pencarian yang Halat Jadi kita juga tetap Memikirkan Mata pencarian kita Tetap memikirkan Keluarga tercinta kita Tapi concern dengan Lions Selamat mengharap Di Proud to be a Lions Oke Thank you Ya Lions staff juga Bekerja sama Dengan Pemerintah Khususnya Yang sebentar lagi Kita akan lakukan Yaitu Asian Paragames Yaitu Sebuah Pertemuan Multinasional Multilegara Multicountries Dimana ada 45 negara-negara Yang akan menggabung Kita menjadi tuan rumahnya Indonesia 2018 Asian Paragames 6-13 Oktober 2018 Dan hostnya ada Jakarta Dan kita part of Jadi kita memang Bekerja sama Dan kita mengekspos Tentang kegiatan-kegiatan Untuk para disabilitas Ini aduk-aduk yang berjuang Luar biasa Inspiring buat kita Karena mereka Betul-betul Dalam kondisinya Yang boleh dikatakan Perlu Bantuan Tapi dia bekerja Bahkan berprestasi Ini yang perlu kita support Jadi acara ini Diadakan di Di Indonesia Postnya Indonesia Tempatnya di Jakarta Postnya hanya satu Jakarta Locasinya di GBK GBK Kemudian kita juga punya Upgrade Village Atau Para Village Namanya Kita pilihkan Para Village Di Kepayoran Dan itu nanti Kurang lebih Sekitar ada 5.000 Atlet dari 45 negara 18 Kabang olahraga Yang akan dipertandingkan Disini Wow Kita lagi berjuang Saya kebetulan Wakil ketua umumnya Untuk Asian Para Games Kalau yang mau nonton Ini nanti gimana Ya silahkan Kita punya website Asian Para Games 2018 Nah silahkan Nanti tinggal klik Disana saja Wow Keren Termasuk para volunteer Tidak bisa bergabung Oh termasuk para volunteer Ya Oke Thank you Diji Oke Yes teman-teman Demikian ngobrol Saya bersama Diji Silviana Murni Teman-teman Thank you so much For watching Dan saya ingin Mengundang teman-teman Untuk ikutan Bergabung di Lions Club Tadi juga kami Ada mengadakan upacara Dan kumpul bersama Teman-teman Dari Lions Club Thank you so much For watching Jangan lupa Selalu berkarya kreatif Dan rise and change Saya Rubi Arman Bye-bye Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax